Bupati Sarulangun Cendra beserta istri Rosita Endra Rabu Malam menggelar sholat rawi di malam pertama puasa Ramadan 1439 Hijriah di Masjid Al-Falah Sarulangun. Sholat rawi pada malam pertama ini dikutili ratusan masyarakat dan tampak antusias menjalankan ibadah sunnah yang ada hanya pada bulan suci Ramadan, mulai dari laki-laki, kaum ibu-ibu, hingga anak-anak. Bupati Sarulangun usai sholat mengatakan sangat bersyukur pada malam pertama masjid dipenuhi oleh jamaah yang ingin mengerjakan sholat tarawih. Namun Cendra juga berpesan agar sholat tarawih di Ramadan tahun ini jangan hanya ramai pada malam pertama dan kedua saja, namun haruslah hingga akhir Ramadan. Bupati Sarulangun Cendra menambahkan ada banyak manfaat dari sholat berjamaah tarawih di masjid. Salah satunya setelah Ramadan usai bisa membuat masyarakat terbiasa melakukan sholat di masjid. Sehingga sholat lima waktu nantinya dapat dilakukan secara berjamaah di masjid. Hal ini karena sudah membiasakan diri untuk lebih dekat dengan masjid. Kita dan ini tidaklah satu hal pekerjaan yang memberatkan dan tidak mengganggu semua sekali aktivitas kita dalam beraktivitas sehari-hari. Harapan kami dengan nanti selama bulan Ramadan kita membiasakan diri untuk melakukan ibadah di masjid. Nah setelah Ramadan nanti kita sudah terbiasa baik untuk melaksanakan sholat lima waktu nanti berjamaah maupun aktivitas-aktivitas keislaman lainnya kita sudah terbiasa.